Jangan lupa subscribe Bantun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, apa kabar hari ini? Teman-teman para pemirsa dimanapun anda berada, semoga pada hari ini selalu sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Allah SWT, sehingga pada hari ini masih tersemangat dan lancar ya semua aktivitasnya. Baik hari ini hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, senang sekali bisa hadir dan menyapa teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Hari ini hari Minggu, banyak sekali agenda ya di bulan Agustus ini, terutama di kecamatan-kecamatan atau desa-desa, hari ini banyak sekali pawai budaya atau karnaval, jadi di Paris saja ataupun di wilayah terdekat dengan Paris hari ini, banyak sekali yang ada karnaval ya dan pawai. Baik hari ini untuk timun masih luar biasa harganya, kemudian jagung hari ini agak naik sedikit ya, jadi hampir berapa ya, 2.500 hari ini untuk harga jagung manis, kemudian untuk sayuran hijau, ganggung masih murah Rp 1.000, sawi dikisaran Rp 2.000, dan untuk harga gambas hari ini agak langka, pare masih cukup murah, kemudian kacang pagi lumayan sore juga turun, jadi seperti itu terus ya di Pasando pare, tomat juga masih di obral, seribu juga tidak kuat, ini juga masih banyak ya pedian ataupun tumpukan tomat, yang bahkan sampai beberapa hari kadang juga belum laku. Bagaimana ya, apakah masih banyak untuk teman-teman yang hari ini panen tomat, monggo silahkan absen mana saja, karena di Paris sendiri juga masih cukup banyak ya, di beberapa tempat ini masih panen tomat. Baiklah saja kita awali hari ini untuk harga bawang merah, ini masih ada yang Rp 13, kemudian Rp 14 dan Rp 15.000 untuk yang ukuran super, atau jumbo, jadi sampai saat ini, untuk harga bawang merah masih lumayan murah ya, masih sangat terjangkau, kemudian untuk harga bawang putih, ini harganya juga cukup stabil sampai hari ini, jadi harganya ada yang Rp 35, kemudian Rp 34 dan Rp 33 ini untuk yang sudah bersih, kalau kerunjungan Rp 31.000, Bawang bombay masih stabil ya, masih di kisaran Rp 35.000 per kilo, bawang bombay ini untuk harga eceran, kemudian kemiri masih Rp 52 untuk ecerannya ya, kemudian yang pecah Rp 50.000, Terong hari ini cuma Rp 1.000 yang super ya, ungu ini, ungu hijau juga sama murahnya sampai saat ini, jadi bahkan ada yang di obral itu satu karung Rp 25.000, tapi yang biasa, tapi kalau yang super masih Rp 1.000 per kilo, Terong beladik untuk harga eceran masih Rp 3.000, Rp 4.000, jadi Terong beladik atau Terong lalap, kemudian untuk timun baby, ini untuk eceran masih Rp 7.000, Rp 6.500, Rp 7.000, untuk kerunjungan Rp 57, kemudian untuk Terong timun biasa, hari ini untuk yang bagus, ini harganya Rp 8.000 untuk eceran, kemudian untuk kerunjungan harganya masih Rp 7.000 per kilo, cukup mantap untuk harga timun teman-teman ya, kerai Rp 6.000 per kilo, sedangkan untuk harga tomat hari ini masih murah, walaupun eceran masih Rp 2.000, tapi untuk grosiran atau pedian, tomat itu Rp 1.000 saja juga tidak mampu ya, kemarin itu Rp 35.000 itu satu pedi, isinya Rp 60 kilo, jadi rata-rata hari ini ya Rp 1.000 ya, ini untuk keresekan, tapi sebenarnya ya juga, di bawah Rp 1.000 juga ada, baik, kemudian kita lanjut lagi ya, jadi tomat, ini harganya sampai saat ini cukup murah sekali, kemudian untuk harga sendir atau berambang sayur, ini per kilo, harganya Rp 12.000-11.000, untuk sendir atau berambang sayur, kemudian untuk kondis, ini per kilo, harganya Rp 2.000, Rp 2.500 per kilo, kemudian untuk, harga jeruk lemon, ini per kilo, harganya di kisaran Rp 12.000, ada yang Rp 8.000, Rp 8.000, ada tetap, buncis hari ini Rp 8.000 ya, jadi kemarin 10 hari ini, turun lagi untuk harga buncis, harganya Rp 8.000, jadi ini tadi, agak turun, kemarin sudah kuat Rp 10.000, hari ini Rp 8.000 per kilo, sedangkan untuk harga pari, hari ini Rp 2.000 per kilo, jadi pari Rp 2.000 untuk gambas, hari ini agak langka, kemarin masih kuat di kisaran Rp 4.000, untuk gambas, baik kemudian untuk jeruk nipis, masih Rp 15.000, jadi jeruk nipis, juga masih lumayan, Rp 15.000, kemudian, dan jeruk Rp 18.000, harga waluh masih, rata-rata ada yang Rp 4.000, Rp 5.000 per kilonya, kemudian, untuk harga upi jalar, Rp 3.000, Rp 3.500, untuk mukit, sedangkan untuk, kaspe, untuk kaspe ini harganya, Rp 2.200 per kilo, kemudian untuk kacang brol, ada yang Rp 12.000, Rp 13.000 per kilo, baik setelah ini, kita informasikan, untuk sayuran hijau, teman-teman, ya seperti ini, suasana pada hari minggu, cukup landai saja, ini melalui, melalui berapa, Rp 10.000 atau, Rp 12.000 ya kemarin, Belonceng juga cukup banyak, tomat ini, yuk, di plastiki teman-teman ya, seribuan rupiah, jadi tomat, murah sekali hari ini, baik, untuk, Belonceng hari ini juga, seribuan rupiah, bijian, jadi hampir di, setiap lapak, lapak ini rata-rata, ada tomat teman-teman ya, ini tumbuhan nih, ada 20 peti juga, banyak pokoknya, untuk tomat teman-teman ya, merajalela banyak sekali, di pasang depan, saya putih, Rp 18.000, atau, Rp 1.800 ya, atau plastikan, baik, sawi hari ini, Rp 2.000 per kilo, untuk sawi hijau, atau sawi biasa, kemudian, untuk harga bayam, bayam hari ini, Rp 2.500, sama dengan, Rp 3.000 per kilo, jadi, untuk bayam, kemudian, untuk kangkung, harganya Rp 1.000, hari ini juga, cukup murah, kemudian, untuk kacang panjang, pagi, masih Rp 4.000 kuat ya, sore hari, cuma Rp 2.000, bahkan ada yang, Rp 1.500, jadi, masih belum, begitu bersahabat, untuk harga, kacang panjang, teman-teman, kacang panjang, kacang panjang, untuk PL itu, 2 ya, ada yang Rp 12.500, dan agak besar, Rp 14.000, yang besar Rp 17.000, kemudian, untuk yang BC, itu ya, atau, dikisaran, Rp 11.000 ya, kemudian, yang kecil, Rp 7.000, baik, untuk jagung manis, hari ini, agak naik sedikit, Rp 2.500, per kilo, untuk di pagi hari, karena hari ini, agak telat, kelihatannya jagung, di beberapa lapak, sangat berkurang, pasokannya juga, biasa saja, kemudian, untuk bungkul, ini Rp 5.600, untuk harga, SCR, untuk kerunjongan, Rp 3.500, per kilo, jadi, untuk bungkul ya, oke, kemudian, untuk, harga, lapu air, atau, peronjong, ini Rp 1.000, Rp 1.000, per biji, kemudian, untuk harga, brokoli, ini Rp 18.000, hampir sama ya, dengan kapri, ini juga, naik turun, tapi, jarang sekali ya, karena harganya, juga, sangat lumayan, kemudian, wortel, hari ini, Rp 4.000, Rp 5.000, untuk, harga, wortel, ST, untuk, wortel yang besar, adalah Rp 8.000, ada juga, kadang, untuk, wortel manis, yang semi ya, plastikan, seperti ini, ada yang, Rp 8.500, Rp 9.000, baik, kemudian, untuk harga, peri, atau daun bawang, hari ini, juga sudah, sudah, mulai stabil ya, dari, awal puasa, ataupun, sebelum puasa, tadi, peri cuma, Rp 10.000, seletri juga, Rp 10.000, handewi, Rp 5.000, ada yang, Rp 7.000, per kilonya, setelah, setelah, untuk harga, Pak Choy, ini, Rp 2.000, untuk harga, kerunjongan, atau, kerosiran, kemudian, untuk harga, Eceran, ini, Rp 3.000, Rp 3.500, untuk, satu kilonya, baik, kita, lanjut lagi, setelah, harga, sawi gajih, untuk, sawi putih, ini, per kilo, harganya, Rp 3.000, untuk harga, Eceran, kerunjongan, untuk keresikan, ini, yang, Rp 1.800, untuk, kubis, Rp 3.500, yang, agak, besar, yang, agak, kecil, Rp 3.000, per kilonya, kemudian, untuk, harga, pon-pon, ini, lengkuas merah, Rp 7.000, Rp 22.000, kemudian, untuk, harga, kunci, Rp 10.000, kemudian, untuk harga, kencur, ini, ada yang, Rp 15.000, Rp 30.000, dan, Rp 25.000, per kilonya, baik, untuk kunyit, ada yang, Rp 6.000, kemudian, lengkuas merah, Rp 7.000, lengkuas putih, Rp 6.000, daun, masih, Rp 55.000, kemudian, Rp 60.000, baluri, Rp 25.000, kelodok, Rp 22.000, per kilonya, kemudian, untuk, kelodok yang besar, atau betul, ini, per kilo, Rp 33.000, kemudian, telur ayam, masih dikisahkan, Rp 23.000, Rp 200.000, ini, ada yang, Rp 22.000, Rp 800.000, jadi, tiap-tiap lapak, untuk, selalu menyesuaikan harganya, di Pasandok Pare, baik, setelah ini, kita informasikan, untuk harga, cabai-cabai, jadi, hari ini, jam 3 sore, di Pasandok Pare, informasinya, sudah dari siang, atau pagi, untuk, cabai, rawit merah, hari ini, mengalami penurunan, tapi, ada juga, yang, bagus, untuk lokalan, ini, harganya, masih, Rp 51.000, Rp 52.000, per kilo, baik, teman, sambil melihat, suasana, di sore hari, pasar, Rindo Pare, harga, cabai, rawit merah, kemudian, cabai merah besar, cabai merah keriting, hari ini, untuk cabai merah besar, juga, masih, di kisaran, 24, 25, ribu rupiah, per kilo, jadi, untuk cabai, rawit merah, kemudian, untuk, cabai merah keriting, ini, hampir sama, harganya, di kisaran, 24, 26 ribu rupiah, per kilo, baik, ya, kita, informasikan, untuk harga, cabai-cabai, hari ini, yang, yang, hari ini, sangat, banyak, walaupun, tidak seperti, tapi, ya, muang, masih, cukup, banyak, pasokan, hari ini, jadi, hari ini, di jam, 63, ini, ada yang, 51, 50 ribu, untuk, ori, untuk asmoro, juga, hampir sama, jadi, harganya, ada 50, untuk, cabai-cabai, kiriman, itu, harganya, di kisaran, 47, jadi, untuk harga, hari ini, cabai-cabai, merah, ori 51, 52, kemudian, asmoro, dari 50 ribu rupiah, kemudian, dari yang 47, hari ini, yang biasa, dari yang 45, 46 ribu rupiah, per kilonya, cabai-cabai, masih dikisaran, 16 ribu rupiah, per kilo, jadi, itu ya, untuk harga, cabai rawit merah, pada hari ini, di Pasadopare, masih, agak, murah ya, artinya, turun hari ini, jadi, ada yang 47, kemudian, ada yang 50, ada yang 51, 52 ribu rupiah, per kilo, sedangkan, untuk harga, cabai merah, keriting, hari ini, ada yang 24, 26, jadi, ada beberapa, yang memang, jualnya itu, di harga, 28 ribu rupiah, untuk, TW atau, cabai merah besar, hari ini, 24, 25 ribu rupiah, per kilonya, kemudian, untuk cabai kering, 73 ribu rupiah, kemudian, untuk cabai, hijau, ini, 13 ribu rupiah, hijau keriting, harganya, di kisaran, 12 ribu, 10 ribu rupiah, per kilo, sedangkan, untuk harga, cabai caplak, masih, cukup stabil, ya, 48, kemudian, 50 ribu rupiah, per kilonya, baik teman, saya kira, untuk hari ini, informasi, tentang, harga sayuran, dan cabai, di Pasandopare, saya cukup, sekian dulu, terima kasih, untuk semuanya, yang selalu hadir, selalu setia, mendengarkan, informasi, atau melihat, informasi, harga sayuran, dan cabai, di Pasandopare, mohon maaf, bila ada salah kata, yang saya sampaikan, ya, mungkin, terkait, beberapa hal, yang kurang, berkenan, di hati, para pemirsa, semuanya, jadi, memang, tidak saya sengaja, silahkan tanya, mohon, di bawah, di kolom komentar, tentang apa saja, ya, yang terkait, dengan, pasar, dan lain-lain, semoga saja, bermanfaat, untuk teman-teman semuanya, silahkan, ya, tanya di, bawah, di kolom komentar, ya, kalau, mungkin, ya, saya, jawab, karena, memang, akhir-akhir ini, tidak, sempat, ya, teman-teman, ya, mohon maaf, tidak bisa membelas, satu persatu, yang, teman-teman, para pemirsa, tanyakan, tapi, semoga saja, tidak, apa, masih, tetap semangat, lah, walaupun, mungkin, belum bisa, mendapatkan, atau mendapatkan, jawaban, yang, memuaskan, ya, para teman-teman semuanya, baik, terima kasih, besok kita, informasikan lagi, tetap semangat, dan jaga kesehatan, tetap, kompak, semoga ini, bermanfaat, dan teman-teman semuanya, sehat selalu, saya kesehatan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati